Hari ini kita akan coba membahas satu-satu tentang pengelolaan jurnal. Jadi saya tahu, saya memang belum pernah menjadi pengelola jurnal secara penuh waktu. Jadi belum pernah, tapi saya memposisikan diri sebagai user, pengguna. Yang mana saya sudah pernah melakukan ini sepanjang waktu. Jadi sekali lagi, saya bukan pengelola jurnal penuh waktu, tapi saya mendedikasikan waktu saya sebagai pengguna jurnal. Pengguna jurnal yang saya maksudkan di sini, bukan hanya melakukan submission atau penerbitan makalah di jurnal, tapi lebih jauh lagi adalah mencoba berbagai perangkat, baik perangkat lunak yang berbayar, maupun perangkat lunak yang bebas biaya, untuk melakukan beberapa eksperimen. Jadi saya melakukan itu. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini, bukan merupakan sudut pandang saya sebagai pengelola jurnal. Tapi mestinya akan ada banyak hal yang sama yang dirasakan oleh para pengelola jurnal. Yang pertama adalah masalah visibilitas. Visibilitas ini kalau diartikan itu adalah keterlihatan atau sejauh mana suatu makalah itu bisa ditemukan. Bisa dihubungkan juga dengan discoverability atau searchability. Jadi intinya ketika saya menerbitkan makalah di satu jurnal, sejauh mana makalah itu bisa ditemukan dengan berbagai mesin pencari, baik yang gratis maupun yang berbayar. Sejauh mana? Itu pertanyaan pertama. Jawabannya akan sangat berkaitan dengan status dari makalah itu sendiri. Jadi makalah itu terbit sebagai dokumen yang open access atau tidak. Open access di sini jangan hanya dikaitkan dengan apakah saya membayar sejumlah uang untuk jurnal itu. Tidak hanya itu, tapi open access ini adalah terkait dengan sejauh mana makalah itu didepositkan secara daring. Masalah metadata dan lain-lainnya. Tapi even dengan metadata yang minimum selama dokumen itu daring dan diunggah ke tempat-tempat yang mudah ditemukan oleh mesin pencari, yang mana itu salah satunya adalah di jurnal. Maka mestinya visibility-nya tinggi. Mestinya selama makalah itu open access. Kita coba kita lakukan eksperimen sedikit. Oke, jadi di layar saya ini ada browser sekarang. Sekarang di browser ini coba kita pakai ini ya, kita pakai skopus author profile. Jadi skopus author profile ini disediakan oleh skopus untuk memberikan akses secara gratis tapi tidak berdasarkan pencarian file atau dokumen tapi berdasarkan pencarian penulis. Jadi kalau ini nama saya Irawan kemudian saya taruh di sini ini cara-cara yang paling umum untuk mencari karya seseorang kita bicarakan karya saya saja. Baik, di sini ada dua orang yang punya nama belakang Irawan ini yang punya saya ini nama saya kemudian kita lihat ini adalah profil saya jadi ada 21 dokumen ya disitir oleh 144 dokumen yang lain kemudian co-author yang bekerja sama dengan saya adalah 109 ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk akun yang gratis ini akses gratis ini kita tidak bisa klik yang ini jadi memang hanya untuk melihat profil seseorang bisa dilihat di sini indeks saya kalaupun itu penting 5 dan memang itu penting ketika kita meng-submit proposal ke DITI jadi per tahun ini sebenarnya pada bulan apa namanya pada bulan sekarang ini saya baru tahu kalau sudah 5 bulan lalu ketika deadline submission proposal di DITI itu masih 4 jadi saya punya alokasi terbatas untuk meng-submit proposal kurang lebih seperti itu artinya itu masalah indeks H dan lain-lain ini akan sangat terkait dengan kapan Anda akses tapi kita sedang tidak bicara itu hari ini nah kita coba klik ini saya ingin mencoba mencari makalah yang saya punya yang pernah saya tulis bersama rekan-rekan ini dengan mesin pencari sejauh mana itu bisa diakses kita lihat 3 contoh saja ini 1, 2, dan 3 yang nomor 1 adalah non open access yang nomor 2 open access yang nomor 3 open access coba seandainya ini saya copy paste saya copy kemudian saya paste ke layar Google Google Scholar oke saya kasih tanda kutip kita bisa lihat bahwa artikel tersebut bisa ditemukan ini jadi HTML-nya ada di sini oke tolong di di apa namanya diingat bahwa ini non open access non open access dan ketika ini saya klik dan ternyata bisa di download ya itu artinya bukan karena ini open access tapi karena memang Elsevier sebagai pemilik dari artikel ini membolehkan ini di download memberikan pengecualian baik nah sekarang seandainya saya pakai database yang berbeda saya buka sheet baru saya pakai database lens misalnya pakai database lens oke kemudian langsung saja kita ketik di sini mesin pencarinya di kotak pencariannya enter apakah akan menghasilkan yang sama oke ada sebentar maaf saya harus menelpon saya akan mute selamat menikmati terima kasih terima kasih baik kita lanjutkan nanti akan saya cut versi yang panjang ini di sini kita bisa melihat dokumen ini sudah ada kalau ini kita klik maka lens dalam hal ini memberikan informasi tentang dokumen ini nah ketika kita ingin mengakses dokumennya dimana maka kita akan cek linknya ini langsung sebentar view article baik nah ini kita bisa lihat dokumennya nah ketika ini kita klik ke sini maka mestinya dia akan mengarah ke sebentar saya itu ingin mengakses publishernya dokumen itu ada di publisher sebentar oke ini saya klik saja ini do ini mestinya masuk oke ya ini sama dengan dokumen yang ini ya sama dan di sini ternyata Skopus sudah membaca bahwa sistem yang saya gunakan ini terdaftar di ITB di kampus saya jadi intinya bisa dicari oke sekarang yang kedua ini ini saya akan masukkan ke tempat yang sama oke nah ini link jurnalnya oke jadi ini open access ya jadi bisa diunduh oke tidak ada masalah sekarang kita copy lagi masuk ke lens kita back search oke ya sama ya sama hasilnya ini menunjukkan dokumennya ya dan kalau ketika ini di klik maka akan muncul dokumen yang sama ya ini dokumen preprintnya kalau yang ini adalah jurnal artikelnya ini versi preprintnya sebentar ini kalau saya back sebentar search ulang oke versi preprintnya sudah terdeteksi nah ini versi jurnalnya mestinya sebentar kalau saya klik ini nah mdpi ini versi jurnalnya ini kalau ini saya klik oke ini mdpi oke jadi tidak ada masalah ya dua versi ini terdeteksi ya versi resmi dan versi preprintnya oke oke kemudian seandainya ini saya tutup sekarang ini saya tutup ini saya tutup ini saya tutup 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 jadi intinya adalah bahwa suatu dokumen itu ketika sudah online maka visibilitinya itu bisa dites menggunakan berbagai tools berbagai perangkat yang sekarang ada ya dalam hal ini basis data atau mesin pencari baik sekarang kita buka database yang kedua ya kalau tadi skopus yang sekarang adalah Garuda Garuda ini adalah database scientific database ilmiah yang dibuat oleh teman restek print dulu restek dikti nah disini mengindeks jurnal-jurnal nasional nah sekarang seandainya ini saya ketik cikapundung maka akan muncul ini berbagai dokumen ada berapa ini 87 dokumen yang terkait dengan cikapundung nah ketika ini saya klik ya ini adalah abstraknya seandainya saya mengarahkan ke sini website-nya maka ini adalah website jurnalnya ya oke kemudian saya back lagi saya ingin melihat makalahnya sebentar mestinya in original source ya kita lihat baik ini mengarahkan kita ke Unisba jadi ini jurnal Unisba nah oke disini adalah tautan pdf-nya jadi ketika ini diklik maka mestinya bisa di-download ya kita coba lagi yang kedua nah ini adalah abstraknya ini judulnya seperti biasa ini penulisnya kemudian kita klik original source maka oke ada error ini artinya mungkin metadata kurang bagus ya tapi kalau full pdf muncul mudah-mudahan tidak juga oke oke ini ada masalah disini mungkin upload tidak tidak lengkap atau metadata metadata yang di-entry ke Garuda itu tidak lengkap kita coba yang lain contoh ini misalnya original source ini masih unisba jurnal unisba juga oke ketika ini di-click maka ya bisa ya baik jadi intinya database ini menemukan 87 dokumen yang terkait dengan jika pundung nah sekarang kita buka menggunakan google scholar ya kita cari dengan google scholar kita coba buktikan apakah ini bisa ditemukan oke ini masih pakai tanda kutip untuk memastikan pencariannya hanya itu ya oke ditemukan disini ketika kita klik akan masuk juga ke jurnal ini ya jurnal yang sama begitu pula untuk artikel yang sebelumnya kalau ini kita klik google scholar tanda kutip paste enter oke ketemu juga ya nah disini kita melihat perilaku yang sama sebenarnya ya ketika satu dokumen itu sudah online regardless statusnya apakah dia open access atau non open access itu dua-duanya tetap bisa ditemukan sebenarnya ya karena sebenarnya yang menentukan dokumen itu bisa ditemukan atau tidak sebenarnya bukan status OA atau non-OA nya tapi masalah kelengkapan metadata sejauh mana si media yang menjadi tempat untuk upload itu menyediakan keterbukaan ya mudah di mudah di akses oleh mesin pencari atau apa yang namanya search engine jadi lebih lebih ke arah sana ya intinya dokumen itu begitu sudah open access atau begitu sudah online itu bisa dicari mestinya ketika situs-situs tempat meletakkan dokumen itu memang menyediakan diri untuk ditemukan gitu ya baik nah disini saya coba menyimpulkan bahwa ada satu basis data skopus yang berbayar dan ada basis data yang kedua adalah Garuda yang free dan bisa dipakai nah dua database ini mungkin Anda yang sudah familiar menggunakannya akan memiliki dua database ini akan punya dua perbedaan ketika Anda membandingkan masalah filternya fitur filternya itu memang lebih banyak database skopus yang berbayar dibanding Garuda namun dalam hal ini sebenarnya bukan masalah bayar-membayarnya itu sangat dikendalikan oleh kelengkapan metadata yang di-entry ke basis data tersebut ketika metadata yang di-entry itu sama baik jumlah dan kualitasnya maka mestinya dua perangkat ini dapat menampilkan dapat menampilkan apa namanya filter yang sama jadi jumlah filter yang sama kedetilan filter yang sama jadi itu masalahnya nah bahwa database yang berbayar punya punya kualitas yang lebih dalam tanda kutip lebih lengkap bukan kualitas jumlah filternya lebih lengkap mungkin itu sangat berkaitan juga karena mereka memang dengan sengaja melakukan itu kenapa? karena mereka menjual layanan itu nah hal yang sama sebenarnya juga bisa dilakukan oleh Garuda dalam hal ini atau basis data apapun dalam hal ini bukan masalah bayar-membayarnya tapi ketika dalam satu sistem itu memang ditujukan untuk kemudahan akses untuk melayani pengguna yang mana penggunanya adalah kita sendiri sebagai peneliti maka mestinya juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama jadi metadatanya itu bisa sama-sama lengkap baik jadi saya simpulkan di sini untuk kasus visibility adalah yang pertama selama dokumen itu online maka mestinya akan mudah ditemukan terutama bila media tempat dokumen itu di upload memang menyediakan diri untuk ditemukan memang ingin ditemukan kecuali kalau medianya memang tidak ingin ditemukan dan pencariannya bisa menggunakan berbagai perangkat database atau mesin pencari yang ada bahkan ketika bahkan ketika kita pakai mesin pencari yang biasa yang non-spesialis misalnya google misalnya google ini saya copy saya pakai google biasa oke sudah saya enter nah ini juga masih menemukan hal yang sama sebenarnya dokumen yang sama masih ditemukan kemudian katakanlah saya pakai microsoft academy oke ini kemudian saya masukkan disini oke sama ini juga muncul disini jadi kembali lagi eksperimen kita hari ini membuktikan bahwa dokumen yang sudah daring itu ketika semua komponen yang diperlukan agar dokumen itu mudah ditemukan memang sengaja disediakan maka dokumen itu akan mudah ditemukan dengan berbagai perangkat yang kita punya baik yang berbayar maupun yang tidak demikian apa namanya pemaparan singkat hari ini untuk pertanyaan yang pertama saya akan lanjut dengan pertanyaan kedua pada video yang berbeda terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati